Hai Sobat Arsi, kali ini ada desain rumah yang cocok nih untuk kalian. Rumah ini berdiri di atas lahan 105 meter persegi yang didalamnya sudah include semua ruangan. Didesain dengan sangat menawan, cocok nih untuk keluarga muda. Oke, jangan lama-lama, mari kita breakdown. Kita mulai dari tampilan atapnya yang menggunakan perpadanya. Atap ini menggunakan genteng aspal yang memiliki banyak keunggulan, seperti masa umur lama tahan cuaca ekstrim bobot ringan mampu meredam suara hujan dan harga yang relatif terjangkau. Dari tampilan warna pun cukup kalem tidak terlalu mencolok. Kita beralih ke tampilan depan rumah yang dimana rumah ini menggunakan pagar yang tidak biasa. Yaitu terdapat permainan garis geometri antara garis lurus dan lengkung sehingga tidak menampilkan sifat kaku pada fasad. Di samping pagar besi terdapat dinding pagar yang sangat berpengaruh untuk tampilan fasad. Dilengkapi adanya, roster memberikan sirkulasi udara tetap lancar ke dalam ruangan. Ditambah dengan adanya panel, kayu memberikan kesan hangat pada fasad. Untuk memberikan kesan tropikal, disini terdapat tanaman kaktus yang dimana siap menyaring udara kotor dari lingkungan sekitar. Kita masuk ke area carport yang memiliki luas sekitar 21 meter persegi. Pada lantai carport menggunakan keramik bertekstur kasar. Hal itu salah satunya untuk mencegah ban kendaraan tergelincir. Kita ulas sejenak untuk desain dari si jendela ini. Jendela ini mengusung dengan gaya garis kotak-kotak yang merupakan khas dari Eropa dan biasanya ditetapkan pada rumah bergaya secandinafian ataupun mediterania. Untuk pintunya pun mengikuti dari gaya jendela yang selaras dari keduanya. Selanjutnya, kita masuk ke ruang tamu semi-outdoor yang dimana langsung disambut hangat dengan adanya lantai parket, kayu, dan tempat duduk yang didesain kekinian. Tidak luput tanaman kaktus ikut terlibat dalam ruangan ini. Selain untuk tanaman hias dan menyaring udara, kaktus juga bisa menjaga kesehatan mental bagi penghuninya. Kita masuk ke ruang tamu yang dimana nuansa kosi sangat terasa di ruangan ini. Walaupun tidak begitu luas Dengan kehadiran warna putih pada dinding memberikan kesan luas Terdapat sofa yang sangat nyetel dengan dengan ruangan baik dari warna maupun ukuran Terdapat pula rak dinding yang memberikan kesan ruangan agar tidak monoton Wallpaper dinding pun tak luput ikut serta dalam memberikan kesan seni pada ruangan Kita beralih ke ruang keluarga yang bersebelahan dengan ruang tamu Kesan open space sangat terasa antar ruang tamu dan ruang keluarga Selain memberikan kesan luas juga menghadirkan kesan humble dan santai Pada ruang tamu ini dilengkapi dengan sofa L yang menyesuaikan tempat Terdapat pula mural ranting pada figura memberikan kesan alam pada ruangan Backdrop TV beserta raknya juga tak luput untuk melengkapi aktivitas berkumpul bersama keluarga Kita masuk ke area musholah yang terletak tepat di sebelah ruang keluarga Walaupun hanya berukuran sekitar 4 meter persegi Mampu menciptakan ruangan yang cukup kosi dan tidak terkesan sempit Terdapat panel kayu pada dinding mampu memberikan corak pada ruangan Ditambah dengan adanya rak sebagai pendukung dan backdrop sebagai nilai seni Kemudian masuk ke area dapur kita langsung disambut dengan kitchen set yang cukup luas Corak dari keramik dinding ikut memberikan warna pada dapur Terdapat rak dinding dan juga kebutuhan lain seperti kompor Wastafel dan kulkas yang didesain sedemikian rupa demi kenyamanan pengguna Kita masuk ke area foyer yang dimana sebagai penghubung antar ruang yaitu 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Kita masuk ke kamar utama terlebih dahulu Kamar ini memiliki ukuran 3x3 dan difungsikan untuk pasangan Pada kamar ini terdapat kasur double bed dan juga lemari Tidak luput terdapat meja rias yang didesain semenarik mungkin Kita masuk ke kamar kedua yang memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari kamar pertama yaitu 3x2, setengah meter persegi Di sini dilengkapi dengan kasur single bed dan terdapat nakas di sebelahnya Terdapat rak juga sebagai pendukung peletakan barang Terdapat lemari dengan ukuran 80x60 cm dengan tinggi 1,8 meter Di samping terdapat meja belajar yang didesain senyaman mungkin dari segi warna bentuk maupun peletakan Kita masuk ke area kamar mandi Kamar mandi ini dilengkapi dengan kloset duduk Sower dan rak sebagai pendukung Terakhir terdapat ruang jemur yang berada di teras belakang Dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter cukup untuk area cuci dan jemur Untuk mendukung area jemur terdapat atap kaca yang mampu memberikan sinar matahari Namun masih aman akan hujan Untuk area teras belakang sangat terasa kesan hangat dan segar Hal itu tak luput dengan adanya lantai vinil Kayu juga bebatuan putih dengan sentuhan tanaman hijau Inilah desain rumah yang memberikan kesan tropikal dan cocok untuk keluarga muda Berdiri di atas lahan 105 meter persegi mampu memberikan desain sekosi ini Sekian desain kali ini Sampai ketemu di desain selanjutnya Salam Arsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!